Intro Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Berjumpa lagi dengan Indra Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga sehat-sehat selalu ya Yang penting tetap semangat Nah, sekali ini saya akan mengajak Bapak Ibu Untuk kembali bersatu, untuk mendengarkan Sabda Allah, lalu mencintainya Dan juga mencoba merenungkannya Baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan keluarga Kisah Perumpamaan adalah sebuah kisah yang menarik Yang bisa membuat kita untuk lebih mengerti Arti maksud yang diceritakannya Kali ini saya akan mencoba untuk mengangkat sebuah kisah Perumpamaan yang saya ambil dari Injil Matius Bab 22 ayat 1 sampai dengan 14 Perikopnya itu mengatakan perumpamaan Tentang perjamuan kawin Itu berawal dari kisah Atau perdebatan antara Yesus dan orang-orang farisi dan ahli taurat di Yerusalem Nah, dalam hal itu Yesus mau mencoba atau menjelaskan Seperti apa sih kerajaan Allah itu Maka itu dijelaskan sama Yesus Dalam perumpamaan Kerajaan Allah itu seumpama Adalah seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya Lalu raja itu Menyebar undangan Untuk mengundang orang-orang yang sudah diundang Dengan menyuruh hamba-hambanya Untuk memanggil Agar mereka itu datang ke dalam perjamuan Kawin anaknya Nah, lalu dipesankan lagi Sebelum mengundang Dia juga Telah menyiapkan segala sesuatunya Jadi Kambing lembu, ternak Pokoknya sudah siap sedia Itulah yang mau diseritakan dalam perumpamaan Akhirnya hamba-hamba itu pergi Untuk memanggil para undangan Untuk bisa hadir Tapi apa yang terjadi Nah, dalam kisah Setelah itu Para hamba Memanggil para undangan Ternyata Ditolak Dalam arti mereka yang sudah diundang Itu Banyak berdali Atau beralasan Bahwa mereka itu tidak sempat Ada yang mau mengurusi usahanya Ada yang mau bekerja Dengan berbagai macam alasan Dalam arti untuk menolak Dan juga ada yang membunuh Hamba-hamba itu dan meniksanya Mendengar itu Raja itu marah Murka Akhirnya menyuruh pasukannya Untuk menyerang kotak tersebut Dan membinasakannya Kotak itu Lalu Raja itu mulai Menyuruh hamba-hambanya lagi Untuk kedua kalinya Untuk pergi Memanggil orang-orang Yang ditemukan Di jalanan Baik di persimpangan Persimpangan Jalan maupun Dimana saja Para hamba itu ketemu Nah, para hamba Melaksanakan tugas perintah Yang diperintahkan oleh Sang Raja Nah, disitu Lalu hamba-hamba itu Mulai Memanggil orang-orang Yang ada Di sekitar jalanan-jalanan Baik orang-orang jahat Maupun orang-orang baik Yang penting Semua Dipanggil Untuk menghadiri Perjamuan kawin Akhirnya Perjamuan itu Penuh Dengan orang Dan Raja Pun mulai Keluar Untuk bertemu Dengan para tamu Undangan Lalu apa yang terjadi Ketika Raja Melihat Seseorang Yang berpakaian Tidak layak Pada saat itu Raja itu Mulai berkata Siapa yang Yang Diundang Untuk kamu Bisa hadir Di tempat ini Tapi Yang dia ngomong itu Diam saja Akhirnya Raja itu Marah Lalu Menyuruh Hambanya Untuk mengikat Orang itu Dan Dicampakan Kedalam Kegelapan Ya Nah Mengapa Raja itu Bisa marah Karena Gara-gara Pakaian Yang tidak layak Ternyata Pakaian yang layak Itu Merupakan Apa ya Identitas Yang bisa Kita Berikan Kepada Raja Selayaknya Kalau Diundang Dalam Berjamuan Kan tentunya Harus berpakaian Rapi Atau Sopan Mungkin Saat itu Raja melihat Tamu itu Tidak berpakaian Atau Kurang Layak lah Kurang pantas Akhirnya Dari cerita ini Yesus Lalu Menutup Dengan kata Banyak Yang dipanggil Tetapi Sedikit Yang dipilih Artinya Apa Kita Semua ini Dipanggil Untuk menjadi Murid-murid Tuhan Tapi Kembali Kepada Pribadi Kita Layak Kita Untuk Menjadi Muridnya Apakah Kita Seperti Para Tamu Yang Berpakaian Tidak Pantas Layak Disini Mungkin Dalam arti Kita Sudah Mau Melayani Mau Mendengarkan Atau Membaca Kitab Suci Ya Itu Yang Sudah Kita Bisa Berikan Ini Dari Semua Orang-orang Yang dipanggil Hanya Sedikit Yang dipilih Bersyukurlah Bahwa kita Ini Termasuk Orang-orang Yang dipilih Dengan Demikian Dengan Kisah Ini Semoga Kita Bisa Lebih Mengerti Tentang Kerajaan Allah Yang Allah Mau Seperti Apa Bagi Kita Kelayakan Kita Kepantesan Kita Itu Diuji Atau Dilihat Pada Saat Kita Mau Melayani Kepada Sesama Kita Tetap Berdoa Tetap Bersyukur Tetap Jaga Kesehatan Tuhan Memberkati Bersyukur